Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi Ini adalah atau merupakan channel kedua saya Kalau channel utama saya itu SS Mifada Bagi subscriber, sebagian sudah tahu karena saya lihat itu ada komentar Mengetahui bahwa ini adalah channel kedua saya Dan hari ini saya mau update perkembangan cana perbojilan yaitu cana auranti Dan yang ada di galeri Mifada Predator Fish saat ini rata-rata semuanya SS kecil Ada sebagian SS besar itu sisa-sisa beberapa tahun yang lalu Karena saya memang sudah belinya sudah SS besar semua Pada saat itu masih cari gacuan-gacuan lah ya Sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 saya lupa juga Dan ini sebagian Magot Airseeker yang sudah check out Dan ini kiriman Magot Airseeker dari Brit ke Singapur Hari ini akan dikirim Dan ini merupakan seller Seller satu-satunya di Singapur Magot Airseeker Bagi kalian yang daerah atau yang dari Singapur Nanti bisa menghubungi kontak person-nya ini Nanti saya kasih linknya Silahkan kalian chat WA atau chat di Instagram saya Nanti saya kasih link kontak untuk beli Magot Airseeker di area Singapur Oke saya sekarang mau update Gimana sih kondisinya si cana auranti perbojilan Nanti saya kasih lihat bukan cuma satu ya Mau saya kasih lihat beberapa atau sebagian Lebih dari satu pokoknya lah Oke yuk Kalau di area sini sampai sebelah sana itu area permaruan Di atas masih kosong Ini guana saya Jarang dirawat sekarang ya Karena akhir-akhir ini sibuk Ya weh langsung kita update auranti perbojilan Untuk aurantinya ada di area sini Jadi di Mifada Predator Fish itu teman-teman Itu sekarang gak ada cana yang gede-gede Itu yang ada sekarang Itu sisanya sisa-sisa dulu ya Ini semua sini auranti Sebelah sini juga cana auranti Tapi yang saya treatment di area sini teman-teman Yang di treatment menggunakan Magot Airseeker dan ekstra ketapang Coba dari sini dulu Ini saya kasih bukti ya Ini full Magot Airseeker Ini jelas gak? Kameramen Warna barnya sudah oran pekat ya Warna birunya Itu mentalnya juga aman Ini Sebus Sini-sini dulu Lighting sana masih Takut ke cahaya lampu mungkin ya Nah tuh Untuk barnya Itu Sudah sangat oran Dan warna birunya Gradasi warna birunya itu sudah Mulai pekat ya Dan corak kepala Itu sudah Sangat jelas teman-teman Nanti saya kasih tau semuanya Yang ada di area sini Auranti perbojilan semua Untuk ukurannya yang ini sekitar 11-12 cm teman-teman Untuk mentalnya ini sangat aman Teman-teman Dan gradasi warna birunya ini sudah Cakep ya Untuk warna barnya ini bener-bener Oran pekat ya Sudah bukan oran kekuningan lagi Tapi oran Seperti oran ngedop Warnanya Oke corak di kepala itu sudah Sudah juga mulai muncul Nanti saya juga akan tunjukkan Auranti perbojilan yang ada disini Tapi sebelumnya Coba disert dulu kameramen Itu lampu yang saya pakai ini Menggunakan lampu biasa Nggak ada lampu lain teman-teman Itu menggunakan lampu yang biasanya Digunakan untuk Kontes ikan jana Harganya cukup murah ya Kalian bisa cek sendiri Di toko online Oke sekarang Coba kesini dulu Bagian bawah Tadi di pojok atas Sekarang pojok bawah Nah ini teman-teman Tuh Barnya Sudah sangat oran ya Tuh mentalnya flaring-flaring ke belakang Sini dong Teman-teman biar lihat Penampakannya Kameramen jelas nggak Tuh Warnanya sudah Sangat oran Ini untuk size-nya sekitar 11-12 cm teman-teman Gradesi warna birunya juga sudah Cakep ini ya Tuh sini dong Untuk mentalnya Di Mifada Perator Fish Akhir-akhir ini Jarang dilatih teman-teman Karena Sangat banyak Kesibukan Yang hampir ikan Yang ada Di sini Itu Tidak Begitu maksimal Untuk perawatannya Terutama khususnya di mental ya Tetapi Untuk menjaga kualitasikan Kita hanya mengandalkan dua Yaitu pakan Yang kedua Mengandalkan ketapang Cuma itu saja sih Untuk seperti tempat Indoor Outdoor Dan semi-outdoor Itu kita tidak Tidak begitu memperhatikan Untuk beberapa hari Atau beberapa minggu ini teman-teman Karena memang Kesibukan kita itu Luar biasa Padatnya Sampai Ikan Khususnya di mental itu Tidak begitu Fokus Ini tapi mentalnya Alhamdulillah Masih sangat aman Untuk auranti Padahal ini Masih Belum Pernah Saya treatment Nah Ini Coba Lihat sendiri Tuh Barnya Sudah Sangat oran ya Di Mifada Predator Fish itu kan Rata-rata Kecil semua Ikannya Tuh Dicorak Kepalanya Sudah Mulai Cakep Tuh Sangat Jelas ya Kameramen ya Sudah Sangat Jelas Warna Gambarnya Yuk Sini Nah Itu Ini Sini Kok Malah Lari Ke Kamera Nah Itu Masih Belum Flaring Nah Itu Tuh Jelas ya Sangat Oran Dan Kebetulan Saya Ada Before After Sebagian Ikan Kalau Gak Salah Ada Tiga Ekor Yang Sempet Saya Video Sebulan Yang Lalu Nanti Saya Berikan Ke Kameramen Itu Ada Di HP Saya Teman Teman Warnanya Yang Masih Pucat Dan Kena Magot Recycle Sudah Cukup Sangat Oran Yuk Langsung Ke Area Sini Coba Kameramen Nah Sini Coba Lihat Tuh Ini Saya Ambilkan Sampel Lagi Yang Lain Corak Kepalanya Sudah Mulai Tegas Dan Warna Bar Sudah Sangat Orang Juga Teman Teman Disini Yang Ada Di Area Sini Di Area Apa Namanya Rak Sebelah Sini Itu Yang Benar Benar Full Di Treatment Magot Recycle Kalau Di Area Sini Ini Khususus Jual Saja Khususus Dijual Harga Morah Kalau Di Area Sini Kita Progress Paling Nanti Kita Jual Kalau Sudah Siap Montes Sekarang Pindah Ke Sebelah Sini Nih Teman Teman Coba Lihat Yang Ini Tuh Barnya Sudah Orang Gradasi Warna Birunya Sudah Mulai Jelas Ya Nah Ini Cakep Cakep Juga Tuh Sudah Sangat Orang Untuk Mental Coba Lihat Ini Juga Sebelah Sini Kameramen Bentar Nah Ini Orang Semua Teman Teman Yang Ada Di Mifada Predator Fish Itu Semuanya Orang Nah Itu Tegas Corak Kepalanya Itu Sangat Tegas Sangat Tegas Lihat Di atas Lagi Nanti Biar Enggak Dibilang Paling Cuman Satu Dua Ekor Yang Orang Nih Teman Teman Mentalnya Masih Belum Ada Coba Lihat Kameramen Itu Mentalnya Enggak Ada Kalau Pas Mentalnya Bagus Atau Mentalnya Galak Biasanya Langsung Keluar Gradasi Warna Birunya Orang Lebih Pekat Biasanya Nah Ini Sebelahnya Juga Tuh Mentalnya Masih Belum Juga Sangat Orang Dan Sekarang Coba Pindah Ke Sebelah Sini Tadi Di Awal Saya Review Yang Ikan Yang Paling Atas Sekarang Ke Sebelahnya Ini Mentalnya Masih Belum Ada Tapi Orang Ini Sudah Orang Pekat Benar Benar Pekat Tuh Sangat Pekat Sampai Di Dayung Itu Juga Warnanya Sangat Orang Tuh Jelas Enggak Kameramen Tuh Sangat Sangat Orang Tuh Saya Hanya Mengandalkan Treatmentan Pakan Sama Ketapang Itu Saja Nanti Ada Yang Bilang Promosi Terus Bang Pakannya Kadang Saya Ketawa Makanya Di Video Sebelumnya Saya Sampai Bilang Kalian Misalnya Dekat Ke Tempat Saya Di Mifada Per Roto Silahkan Langsung Datang Sendiri Kesini Nanti Kalian Bisa Saya Jelaskan Atau Kalian Bisa Lihat Bagaimana Cara Mentreatment Ikan Apakah Saya Menggunakan Pakan Lain Selain Magot Ratshiker Teman Teman Dan Yang Kedua Misalnya Kalian Rumahnya Jauh Atau Mungkin Punya Kenalan Teman Di Lokasi Atau Dekat Di Tempat Saya Silahkan Suruh Kesini Aja Kalau Perlu Suruh Video Call Sama Kalian Nanti Bisa Langsung Komunikasi Sama Saya Juga Dan Sekalian Kalian Juga Bisa Lihat Kondisi Ikan Yang Ada Di Mifada Predator Fish Andalan Saya Hanya Menggunakan Full Pakan Ditambah Ekstrak Ketapang Dari Produknya Breed Itu Sendiri Teman Teman Ini Sebelah Sini Tapi Ikannya Masih Ada Di Belakang Untuk Pakan Hidup Saya Jarang Teman Teman Dan Sekarang Saya Mau Ditanyakan Yaitu Padahal Sering Juga Sudah Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Bang Menggunakan Lampu Apa Terus Yang Kedua Lampunya Hidup Beberapa Jam Terus Tempatnya Di Outdoor Semi Outdoor Atau Di Indoor Bang Dan Selanjutnya Yaitu Menggunakan Background Apa Bang Kayak Gitu Si Yang Pertama Menggunakan Lampu Apa Sudah Saya Sud Tadi Kekameramen Itu Saya Menggunakan Lampu Biasa Lampu Yang Murah Murah Saja Ini Kan Kebetulan Sisanya Kontes Kemaren Yang Saya Adakan Kontes Breed Dan Sekarang Saya Pakai Untuk Treatment Karena Kebetulan Saya Lagi Off Untuk Mengadakan Kontes Entah Kapan Saya Mau Mengadakan Event Lagi Masih Belum Tahu Terus Yang Kedua Bang Lampunya Hidup Berapa Lama Atau Berapa Jam Untuk Lampu Hidupin Lampu Ketika Pada Saat Ngasih Makan Saja Teman Teman Terutama Yang Paling Banyak Ditanyakan Itu Biasanya Di Progress Atau Treatment Cana Maru Kalau Di Auranti Gak Begitu Ada Banyak Pertanyaan Seperti Itu Dan Selanjutnya Yang Sering Banyak Ditanyakan Yaitu Tempat Tempat Saya Bebas Bisa Treatment Indoor Outdoor Ataupun Semi Outdoor Malah Di Tempat Di Tempat Saya Ini Kebetulan Indoor Di Dalam Ruangan Yang Paling Banyak Ditanyakan Itu Di Cana Maru Untuk Cana Maru Sudah Sering Saya Ulas Di Video Sebelumnya Untuk Tempat Saya Indoor Semua Teman Teman Meskipun Di Semi Odor Saya Katakan Bukan Semi Karena Kebetulan Di Tempat Saya Itu Area Sambil Lalu Saya Lihat Ke Teman Teman Karena Kebetulan Meskipun Di Luar Kayak Gini Ini Gak Kena Matahari Teman Teman Ini Kan Saya Progres Maru Semua Itu Progres Maru Di Area Sini Coba Nah Agak Kesana Kamen Nah Itu Gak Kena Matahari Kalau Kena Matahari Sebelah Sana Dan Kebetulan Ini Saya Lagi Jemur Magot Airseeker Untuk Magot Airseeker Itu Stoknya Tiap Hari Habis Oke Yuk Lanjut Kesini Ini Untuk Maru Yang Sering Banyak Ditanyakan Cana Asiatika Kalimaya Ini Merahnya Sudah Sangat Pekat Dan Ini Yang Di Upload Kemarin Dijadikan Konten Coba Kameramen Disini Sekarang Malah Tambah Ngeri Kalau Teman Teman Sudah Nonton Videonya Yang Ini Jelas Enggak Kameramen Itu Sangat Merah Cabung Tiap Sisi Bukan Hanya Tiap Bar Kalau Tiap Bar Biasanya Hanya Sekedar Pinggiran Ini Sudah Masuk Ke Bagian Dalam Malah Sekarang Daripada Video Yang Sebelumnya Ini Lebih Ngeri Lagi Cabungnya Teman Teman Tuh Yang Keempat Background Background Untuk Mako Resiker Itu Bebas Bisa Menggunakan Background Hitam Bisa Menggunakan Background Putih Atau Tanpa Background Saya Hanya Benar-benar Mengandalkan Treatment Pakan Sama Ketapang Sebagai Campurannya Yang Utama Yaitu Pakannya Yaitu Saya Menggunakan Pakan Magot Resiker Gitu Sih Dan Tip Dari Saya Untuk Treatment Cana Auranti Sini Saya Bocor Sekalian Saya Pak Pakin Ke Kalian Untuk Treatment Cana Auranti Biasanya Saya Ketapang Pekat Di Awal Sekalian Saya Kasih Contoh Ini Tadi Ada Sisa Pas Selesai Packing Packing Ekstra Ketapang Dari Breed Ini Untuk Ekstra Ketapang Ini Sisa Ini Memang Khusus Buat Sendiri Sebagian Sudah Di Packing Ini Benar-benar Pekat Tuh Pekat Bersih Tidak Berminyak Tuh Biasanya Saya Pekatin Yuk Saya Kasih Contoh Dulu Saya Ambil Yang Ini Ya Terus Takut Lompat Sebentar Pelan-pelan Takut Lompat Untuk Cana Auranti Hanya Sekadar Di Awal Saya Habis Itu Ketapang Tipis Di Pekatin Tuh Cukup Untuk Cana Auranti Ini Nanti Sudah Menyebar Ekstra Ketapang Dan Warna Airnya Nanti Berubah Agak Gelap Tapi Tidak Begitu Pekat Pekat Amat Tapi Lumayan Artinya Pekat Tapi Tidak Sepekat Maruh Dan Habis Itu Saya Biarin Sampai Benar-benar Bening Air Ini Juga Tidak Saya Kuras Karena Ada Sebagian Yang Pernah Saya Lihat Itu Di Cana Auranti Itu Dikuras Setiap Tiga Hari Sekali Dikuras Setiap Minggu Kalau Saya Enggak Tapi Hebatnya Lagi Menggunakan Magot Red Secret Itu Kotorannya Itu Masih Hilang Enggak Bom Amoniak Artinya Amoniak Itu Tidak Over Tuh Coba Lihat Perhatikan Disini Ini Yang Sudah Lama Nah Ini Sudah Sangat Lama Ini Itu Bersih Area Masih Bersih Kotorannya Itu Tidak Over Lihat Sebelah Sini Ini Sudah Lama Enggak Dikuras Tuh Saya Kasih Contoh Lagi Sebelah Sini Saya Kasih Ketapang Saya Kasih Agak Pekat Kalau Di Awal Ya Habis Itu Paling Sekali Aja Sekali Aja Dikasih Ketapang Pekat Habis Itu Dibiar Untuk Belakang Itu Ketapang Tipis Terus Untuk Ketapang Dari Breed Ini Ini Ada Campuran Yang Berbeda Daripada Ketapang Ketapang Umumnya Dan Untuk Warnanya Ini Coklat Kehitaman Bukan Coklat Kehijauan Karena Banyak Ketapang Itu Warnanya Coklat Kehijauan Kalau Yang Dari Breed Itu Kehitaman Teman Teman Ini Saya Kasih Contoh Biasanya Ini Sudah Waktunya Kuras Karena Sudah Lama Tidak Dikuras Ganti Air Tuh Digelapin Di Awal Saja Dan Untuk Backgroundnya Misalnya Kalian Mau Menggunakan Background Hitam Itu Tidak Masalah Dan Warna Biasanya Nanti Lebih Signifikan Di Background Hitam Tetapi Kalau Kalian Sudah Menggunakan Ketapang Pekat Seperti Ini Kalian Bebas Menggunakan Background Putih Background Hitam Ataupun Tanpa Background Karena Kondisi Ikan Itu Sudah Gelap Karena Sudah Kena Ketapang Yang Sebelah Sini Coba Kameramen Shoot Ini Perbocilan Ini Size Sekitar 8 cm 7-8 cm Ini Benar-benar Kecil Sekelingking Apa Gimana Perutnya Sebelah Sini Biar Bisa Dishoot Tuh Kena Tuh Itu Kecil Ini Seukuran Segini Coba Lebih Mundur Kameramen Nah Tuh Sekelingking Paling Itu Sudah Burn Sangat Orang Di Mifada Predator Fish Atau Singkatan Dari MPF Sekarang Ikannya Perbocilan Semua Tapi Rata-rata Bocil Karena Kita Bermainnya Di Pakan Untuk Aquarium Itu Ideal Mengenai Aquarium Misalnya Ada yang Bilang Bang Itu Karena Tidak Besar-besar Itu Karena Aquarium Terlalu Kecil Ini Contohnya Yang 7-8 cm Saja Aquarium Ukuran 40 Sudah Cukup Layak Dan Cukup Sangat Ideal Teman-teman Sebelah Sini Coba Lihat Lihat Lagi Nih Orang Juga Kena Enggak Kameramen Sebelah Sini Nah Tuh Orang Semua Ya Itu Di Mifada Predator Fish Itu Biasanya Saya Tahan Ukuran Menggunakan Pakan Untuk Pakan Hidup Saya Jarang Bisa Dua Minggu Satu Kali Bisa Satu Bulan Sekali Atau Bisa Tiga Bulan Sekali Tergantung Saya Mod Apa Enggak Ngasinya Itu Tusih Saya Kasih Yang Ini Juga Biar Tambah Orang Nanti Lainnya Saya Kuras Ini Hanya Sekedar Sample Ke Teman Teman Itu Oke Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Berikan Tip Semoga Bermanfaat Dan Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Semangat Progres Dan Semoga Sukses Selalu Progres Selanjutnya